Oh yellow enggak ngom sih oh udah Hai Oh udah oh udah hai tunggu hello sempat, tapi disini penontonnya gak tau ada berapa eh cuy cuy kok ini bahasa Jepang gitu apa emang yang komen bahasa Jepang? ini yang komen beneran bahasa Jepang kah? kok banyak banget ya kan, penontonnya kayak disini 0 tapi di komen udah rame aku bingung ngelag gak? oh udah oke aku potong rambut guys gak keliatan gak? ya aku kayak segitu aku potong rambut jadi pendek gak sih gak pendek banget kayak di layer gitu ditipisin siapa yang rambutnya di layer juga? dari kecil Anien dari kecil Anien gak pernah rambut pendek ya? iya betul eh seriusan aku dari kecil selalu rambut panjang panjang lurus eh iya lurus terus panjang apa sih? ya pokoknya ya Allah baru mulai ya pokoknya panjang terus gitu kan terus gak pernah pendek terus dulu tuh pernah aku berponi gitu tapi waktu kecil doang terus kayak waktu SMP kan pengen banget ya kayak diponi lagi gitu cuman takutnya gak cocok jadi gak pernah coba-coba terus baru sekarang coba di layer gak tau gak keliatan kan kayaknya di kamera hai ya aku belum bilang di twitter kalo lagi SR bentar guys eh tau gak sih sedih banget enggak gak bondol cuy ini gak bondol kalo bondol segini dong sumpah sedih banget gak dapet kan tadi tuh aku nge-word tiket Coldplay kan di sekolah Jun 10 tuh aku pake dua device pake tablet gitu sama hp kan terus semua hp temen aku aku ambilin aku bukain website Coldplay nya kan terus gak dapet kesel banget abis di calo itu udah kan gerak-gerak? enggak apa sih yang gerak? gak ada yang gerak ini pokoknya sedih banget kayak aku tuh kan istirahat dari jam 10 sampai jam 10.20 kan guys terus aku kayak gak istirahat gitu aku malah malah nge-word tiket Coldplay terus kayak masuk di waiting room nya gitu kan cuman kayak gak apa sih loading terus gitu terus aku kayak tapi katanya tanggal 19 kan ada lagi ah thank you diskonya aku lebih bisa nih dari Kak Reir thank you iya pokoknya kayak nyoba nge-word tapi gak dapet terus ngeliat di twitter juga padahal gak dapet gitu terus di twitter pas aku liat kayak udah full book, full book, full book gitu terus jadi kayak adolah pasrah aja sama kan ini kan aku nelfonin temen-temen kelas aku yang lain yang nonton mau nonton juga kan terus kayak gak dapet gak dapet mereka kan just tip juga tuh terus kayak gak tau nih dapet apa enggak dapet apa enggak terus saya ya gak dapet juga gak dapet juga terus kayak ya udahlah emang susah banget soalnya kan itu kan apa namanya apa sih namanya cuman sehari doang kan makanya banyak banget yang mau nonton terus kayak aku mikir nih kalo aku dapet tiket Coldplay nontonnya ini kali ya berasa mimpi tau gak sih iya makanya mau dicoba lagi tanggal 19 doain ya semoga dapet anin anin pernah praktek bedah kodok gak enggak karena eh iya enggak karena aku bukan anak ipa dulu SMP sempet ada gitu tapi kelas aku gak kebagian dulu kan SMP ada tuh fisikanya terus eh apa sih itu fisika apa biologi apa apa biologi ya apa sih apa kayak gitu deh tapi gak dapet tadi aku ngeliat gendis sama mici lagi showroom juga terus kayak ah buruan showroom buruan showroom gitu tadi tuh aku mau showroom jam 4 kan aku mau showroom jam 4 cuman ini apa namanya aku baru pulang sekolah kan oke makan dulu istirahat dulu baru deh showroom sofanya gerak kapan sih orang didiam aja nih kayaknya mau mancing aku ngereok deh gak usah kemarin dibilang gak ini apa namanya kesabarannya setipis tisu dibagi 7 apa coba duet showroom nih gak ntar aja next udah mandi belum udahlah aku setiap pulang sekolah mandi gak pernah gak mandi udah dulu udah TK kan ada ya orang yang kayak pulang sekolah langsung ganti baju rumah doang terus tidur gitu terus baru mandinya malem eh sore iya aku gak bisa gak bisa kayak gitu anin kok gak pernah jualan gado-gado lagi sekarang gado-gado kayak maunya apa ya terus kemarin tuh aku pas ngeliat yang kan ada tuh di compilation di tiktok gitu kan yang kata nggak ada motor lewat terus ada compilation gitu kan di tiktok yang kayak eh gak jualan pempek lagi ternyata itu tuh kak anin bukan jadi aninnya self-server thank you kak universe universe si tampu diskonya thank you kangen di kak anin nanti kita ketemu ya di Aytakata hari minggu aku nanti perfum aku nanti perfum Nien masih jadi fotografer sumpah ya kayak gen 11 tuh kadang kamu fotoin tuh sama aku gitu Nien fotoin tuh kemarin tuh aku cuman jadikan jen ajakin aku kayak Nien fotoin dong di di situ ya tau kan kaca efek terus udah kayak gitu udah tuh aku fotoin jen kan awalnya tes cam doang gitu loh ke Griselle sama kety terus tiba-tiba tiba-tiba Michi aku fotoin terus banyak banget ya Elin Michi Griselle kety jen makanya galeri aku tuh full sama foto-foto mereka tau yo SR24 maunya sih gitu Anien cek sel KD gak ngecek kok thank you lampu diskonya dari kak Zudi aku ngecek sel KD ada yang ini loh yang yang Griselle Alia sama aku yang lagi begini thank you kak Zudi lampu diskonya Anien pernah ngutang di kanin sekolah enggak 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 pasti itu ada yang komen eh serut dengan rasa lemon saya tadi di FAP di FAP aku abis saya watch Cynthia sama Jen dia nyanyin itu namidana shonan Anien punya hewan peliharaan enggak enggak sekarang enggak punya dulu punya aku tuh enggak bakat gitu loh guys melihara hewan jadi dulu aku mau cerita dulu aku punya kelinci hewan hewan peliharaan aku pertama tuh kelinci itu waktu aku kelas oke SD jadi aku beli di puncak gitu beli dua kelinci kelinci yang satu warna abu-abu yang satu warna putih yang putih punya aku yang abu-abu punya aku eh bukan abu-abu wanda coklat terus kan ini kan pokoknya seru banget dulu kayak main-main gitu terus di rumah lama aku kan ada ayunan gitu kan terus kayak oke main-main-main gitu udah apa ya semingguan gitu kan terus pas aku pulang sekolah waktu SD kelas berapa ya kelas 1 atau kelas 2 gitu terus tiba-tiba pas aku pulang sekolah mami aku histeris adek gitu kan kelinci nya digundul kucing eh iya gitu pokoknya katanya tuh ini apa namanya kelinci aku lagi dilepas gitu di teras terus ada kucing terus kucing nya ngegigit leher kelinci aku terus dibawa lari keliling komplek sampai kayak darahnya kemana-mana gitu terus kayak satu komplek tuh yang kayak haaaah gitu kan ya satu komplek tuh yang kayak histeris melihat kelinci aku eh digundul kucing terus kayak sedih banget gitu kan terus udah tuh sesuatu kan yang warna putih terus kok gak usah beberapa hari gak tau beberapa minggu gak tau deh gak inget eh aku sekeluarga pergi tuh kan sekeluarga pergi terus kelinci yang putih ini ditinggalin di teras rumah eh enggak ini kan teras disini tuh ada taman terus ditinggalin di taman tapi dalam kandang terus nyata hujan kan hujan tuh terus kelinci nya kok hujanan terus mati terus kayak yah gitu deh terus udah udah kan tuh kayak udah trauma banget deng melihara melihara kelinci gitu kan kayak gak ada sebulan mati dua-duanya gitu kan kayak kasian banget gitu merasa berdosa juga gitu kan terus udah kayak gitu eh aku aduh kelas berapa ya gak gak tau kayaknya gak SMP masih SD juga tapi kayak kelas enaman gitu jadi aku kayak ke mall gitu kan ke mall terus disitu tuh kan ada pameran pameran hewan-hewan gitu terus ada kelinci aku naksir lagi dong kayak mau mau kelinci lagi kali ini aku bisa urus yang bener gitu kan aku bujuk mami aku bujuk ayah aku gitu kan terus kayak akhirnya beli tuh kan namanya Kimi terus apa namanya udah tuh kan nah itu tuh bertahannya lumayan lama setahunan gitu setahun tapi ada aja masalahnya kayak tiba-tiba dirumah ilang terus tiba-tiba balik lagi terus dulu tuh kelinci nya aku kasih sangking dulu kan aku kalo bisa beli sayur aku tuh dulu gak tau kalo bisa kelinci harus makan apa sih rumput apa ya aduh gak tau deh pokoknya ada rumput apa gitu kan nah dulu tuh aku ngasih kelinci tuh makanan kayak wortel timun gitu-gitu kan di dulu tuh kayak ke pasar siap ke pasar tuh beli berkilo-kilo jagung kan tuh wortel sama timun gitu terus udah kan pernah tuh keabisan makanan bener-bener sayuran di rumah tuh abis terus aku ngasih dia martabak manis masih dia martabak manis tapi dimakan dimakan tapi gak abis cuman kayak di ambil-ambil dikit doang gitu kan terus kayak detik-detik dia mau matinya itu gara-gara dia kukunya udah kepanjangan tapi aku belum bawa ke pet shop gitu belum digunting terus akhirnya dia jalannya kayak lumayan kesusahan gitu terus aku kayak besok deh besok deh bawa ke pet shop eh ternyata ditunda-tunda mulu terus kan udah mulai mungkin itu udah sakit banget kali ya terus pagi-pagi pagi-pagi aku mau sekolah ayahku gini dek-dek-dek-dek itu kelincinya kejang-kejang di belakang gitu kan terus aku ke belakang dong ke apa namanya ke kandangnya terus bener kelincinya udah kejang-kejang gitu kan mati disaku kayak nangis kan maksudnya kayak sedih banget karena itu peliharaan aku yang yang bertahan lama lumayan bertahan lama terus kayak ya udah akhirnya dikubur di samping rumah kasian banget lincinya ya apa kayak gitu sekian cerita kelinci terus aku kayaknya tidak mau memelihara kelinci lagi karena udahlah udahlah dua kali aja lah sekolah belajar bahasa aslinya apa bahasa inggris tapi ada dua ada inggris wajib sama inggris lintas minang gak ada tuh namanya bahasa mandarin gak ada bahasa jepang gak ada adanya bahasa suda pelihara badak biar tahan banting gak muat dong di rumah saya ntar yang ada rubuh rumahnya diserudukin nama badak belajar bahasa arep lah enggak gak ada guys di sekolah aku gak ada bahasa arep ini yang pernah makan sate kelinci kan sate kelinci tuh beneran ada ya beneran ada orang yang makan sate kelinci aku sih gak tega gak mau kalau boleh kalau boleh pelihara sate hewan apapun apa sekarang lagi pengen banget kucing tapi aku maunya kucing Scottish fold scottish fold apa sih atau enggak ini British short hair tapi itu kucing mahal sekali jadi jadi kayak ntar aja kalau misalnya udah 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 punya rumah sendiri baru mau fix hari minggu aku bawa badak ke teater ya boleh deh bener ya badak aku mau cerita tau cerita apa ya cerita apalagi ya cerita oh ya aku pengen cerita ini dong jadi kan aku nonton itu kan di tiktok youtube pokoknya sering banget ya di tiktok lewat showroom showroom kakakaknya gitu terus lewat yang kata eh di tiktok apa di youtube ya di tiktok ya pokoknya di tiktok kayak lewat itu yang kata cevio pas gen 11 perkenalan kan cevio jadi ini kan cosplay gitu pas halloween terus aku mau cerita jadi kan waktu itu pas kita kita kan kayak perkenalan terus udah udah terus pas kakakaknya udah selesai teater baru kita perkenalan lagi ke kakakaknya kan terus kan cevio disitu kan pake wig sama baju ciket yang merah aku gak salah deh pake pokoknya kayak cowok gitu deh nah terus itu kan aku waktu pas pertama kali masuk di katty masih belum hafal sama kakakaknya gitu kan masih yang kayak tau beberapa doang belum tau semua terus pas pas itu tuh aku kira cevio tuh bukan member ken aku tuh emang bener kayak staff atau apa gitu soalnya cocok banget gitu kan jadi yang kayak pake wig gitu aku tuh kayak kira ini member apa bukan ya gitu kan terus pas perkenalan member cevio memperkenalkan diri terus aku kayak ini ini bener maksudnya kayak gitu loh kayak karena cevio disitu kayak cocok banget gitu kan pake wig gitu terus akhirnya pas aku mengetahui cevio aslinya ternyata dia sangat cute woh girly banget tapi aku kayak merasa bersalah gitu loh karena udah pernah kayak mikir kayak ini kayaknya bukan member deh gitu loh kayak apalagi kan waktu itu ada tiktok juga yang kafeni terus cevionya kayak oi 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 gitu mikirnya mikirnya itu bukan memper dulu ini ya cosplay wotah kan cevio cevio mohon maaf ya soalnya kan kalo yang lain kan kayak apa ya itu kazi tuh jadi apa gitu kan cishani kasiska cigre itu itu sih betul-betul cevio tuh beda sendiri yang kayak jadi wotah gitu kan terus sama kayak mikirnya makanya mikirnya cevio bukan member oh iya cevio aku jahat tadi aku abis jadi twitter lagi cevio aku jahat katanya mau kayang nin siapa yang bilang sih tapi aku lagi belajar kayang tau guys aku belajar kayang dari tembok gitu terus turun 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 gitu udah nonton Fast and Furious belum? pengennya sih besok nonton Fast and Furious tapi gak tau bingung guys mau nonton Fast and Furious atau Garden of the Galaxy katanya Garden of the Galaxy bagus jadi mendingan mana nonton aja G.O.T. 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 G3 iya liat besok gak tau liat nanti coba tau besok gak gak jadi itu kan kenapa sih orang-orang jadi kayak hati-hati akun jahat cevio enggak guys kan aku cuman cerita ya kan aku cuman cerita ya kan aku cuman cerita tapi kan hasilnya review sangat baik sangat C.O.T. G.O.T. G.O.T. G1 serang apa itu anin kamu suka risol mayo suka boleh oleng gak nin soka tuh terserah aku mah bebas sumpah ya aku minggu depan uas takut doina guys suka one direction kah suka kamu suka buncis gak suka tapi tergantung kalau masaknya enak mah suka sayur tuh tergantung masaknya tau ya biasa sayur yang paling paling simple tuh gado-gado gak sih ya gak sih gado-gado karena udah banyak sayurannya disitu terus aku suka banget sama toge toge tuh enak banget tau kayak itu sayuran kesukaan aku gak tau ya orang tuh kadang kalau misalnya aku bilang kayak sayuran kesukaannya apa toge terus mereka tuh pernah ketawa gitu loh kayak apa sih ya karena kan toge enak banget apalagi kalau makan upia basah itu kan toge gitu kan enak banget enak banget toge sama bangkuang gitu itu enak banget tau toge toge goreng enak toge di apain aja enak ini mirip toge aku mencoba sabar dan aku enak atau aku yang itu enak y semangat nih, uasnya iya, thank you suka kangkung gak? suka, suka sekali suka kangkung maghrib guys emang ada maghrib ya? belum merasaan deh apa kita beda waktunya? ini suka warna biru biasa aja sukanya warna thank you diskonya thank you kak, diskonya dari Kak Rahmat thank you juga yang udah ngasih gif-gif lainnya aku tuh suka warna putih, hitam putih, hitam, putih, hitam kalau warna lainnya yaudah biasa aja suka sih suka suka pink suka kuning lagi hujan kah? enggak kalian kenapa suka mangga? enak enak mangga tuh apa ya? enggak tau enak banget aja gitu rasanya paling enak apa sih? jawabannya enggak jelas enggak asem aja enggak asem-asem banget tapi yang bisa kayak mangga yang masih ya gitu deh ini depok ke FX 2 hari enggak 2 hari jauh banget ini nanti ketemu di VC oke tunggu hari sabtu guys hari sabtu guys suka kamu aja boleh enggak? boleh 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 you can dan aku mau botak nanti pas VC kenapa gitu atuh kenapa harus botak? karena aku potong rambut jadi kamu mau potong rambut juga gitu kegiatan hari ini di rumah aku lagi di rumah ditandainin ke Ami ada yang suka salto enggak? lagi belajar lagi belajar salto Ami botak ditanggu hayu lo beneran beneran botak enggak ya? ntar ya liat aja body fetching enggak botak gimana ya? iya yang disana sudah salat maghrib eh sudah maghrib maghrib dulu aja guys saya disini belum maghrib anin mau botak juga enggak? enggak aku sering tahu kayak di sekolah kan ada razia rambut gitu kan ya nah rata-rata itu menakut pakai kerudung semua kan terus yang di razia rambut kan yang cowok-cowok kayak di gunting-gunting-gunting terus temen-temen aku tuh yang kayak sering banget kayak ini Pak Anin, Pak Anin, Pak Gunting, Pak hampir bondol gitu hampir botak gitu terus kayak aku yang kayak damn aku arti ke RKJ dulu ya sokat tuh emang kenapa Nen gak mau botak? iya aneh dong nanti aku performnya gimana geng? ini kalau renang, tenggelam enggak enggak lah jago, jago renang enggak, enggak, enggak bisa-bisa berenang rambut barunya cakap thank you thank you eh enggak, ah takut dong itu enggak tau artinya apa bikin tiktok lagi dong kemarin udah bikin tiktok tapi males uploadnya nanti aja deh aduh, semutan first impression ke Katie lucu lucu banget soalnya dia aku suka outfit dia dulu dia kalau pake baju suka hitam-hitam terus cuman kayak yang kayak rok pendek eh bukan dress gitu apa ya dulu dia pake kayak dress pendek apa-apa ya cuman bajunya tuh selalu hitam-hitam gitu guys aku jadi kayak oh ini pasti orangnya suka hitam-hitam nih gitu terus dia dulu malu-malu banget kayak ya gitu deh soalnya pas audisi aku duduk di sebelah dia terus dia pernah bilang kan di showroomnya kalau misalnya dia nanya umur aku ya gak salah ya atau apa gitu terus berisik mohon maaf dia pokoknya dia kayak bilang ya tentang umur aku atau tentang dia duduk di sebelah aku gitu terus kayak fansnya pada bilang kayak bohong-bohong-bohong-bohong biung-boong-biung-boong enggak guys itu bener kayak tidur di sebelah aku terus dia tuh dulu selalu panggilnya kak-kak gitu terus pas aku bilang aku umur 16 tahun mau suci bentin terus dia kaget kayak hah kakak umurnya segitu gitu terus kayak kenapa ya tua banget ya terus tuh disini terus pas audisi sebelah aku tuh Alia terus disini Alia aku Cathy terus di ujung ada Gendis terus ada Cisintia pokoknya di lain di bangku nomor 1 tuh ada Cisintia aku Gendis Cathy Alia ya gitu terus di bangku kedua di belakang Cathy tuh ada Dana sama Daisy terus di belakang-belakang tuh geng-geng belakang tuh yang kayak Griselle Michi Jane eh tunggu tuh kok bisik banget ya udah udah aku seru kecilin guys musiknya iya di mute gini-gitu lu gini kamu suka jelin Cathy ya dia kalau di jelin marah tau nanti dia kayak kak gitu enggak sih sekarang dia lebih penyabar anaknya kayak aku suka ledekin dia biung-biung gitu kan terus tau gak sih kan tadi kan aku ada drama drama Indonesia tuh terus aku ini kan nampilin tentang tentang kasus pembunuhan gitu deh pake dramanya terus aku mikir kan eh kelompok-kelompok yang lain tuh pada lucu-lucu gitu lah yang kayak nampilin Aladin Cinderella terus apa gara-gara warisan gitu-gitu kayak lucu-lucu terus aku mikir kayak gini pas setelah aku aku lihat sinetra nekati terus aku gini iya kenapa aku gak nampilin itu aja ya terus kan lucu nanti kayak ampun miung gitu kayak terus nanti disuruh ngepel kan sumpah itu lucu banget tau kayak Aita kata kemarin tuh biung day banget gitu isinya biung semua scriptnya ampun biung iya kan lucu ya kalau gitu ya aku kan kayak gak kepikiran gitu ini enaknya kita panggil apa ya biar seru berserah tapi aku suka dipanggil kunin 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 kuning itu kan orang kalau misalku bilang kunin pasti kayak kuning kuning gitu enggak guys kunin kunin karena aku kalau sekolah pakai tasnya tuh kuning mulu terus kayak yaudah kunin aku suka panggil kunin kunin itu apa ya sebenarnya ada artinya ada kayak kepanjangannya gitu cuman ngekak banget jadi gak jadi ntar aja satu saat bakal aku spill itu artinya apa bukan artinya sih kepanjangannya dina aku tadi makan celorot iiii my bestie aku suka banget sama celorot enak banget tau waktu aku makan celorot pertama kali di teater terus kayak kak itu apa kak itu apa geng seluas tuh aduh kayak itu apa aku kayak bingung kan aku bilang ini celorot terus mereka kayak haaa apa itu yaudah ini enak kok enak kan ngeliatnya kayak aneh gitu kan mereka kayak makanannya diputer-puter apa sih apa sih itu ya luarnya itu kan diputer-puter gitu kan buat buka buat makan dalemnya itu aku tuh bener-bener daya dulu makan itu sampe temen SD aku tuh dulu ada yang ada yang ikut keracunan makan celorot kayak aku suka celorot tiba-tiba pas aku kasih tau dia dia juga suka celorot gitu ada pokoknya di toko kue gitu salah satu toko kue aku belinya di toko kue di FX ada aku cari aja aku beli celorot di FX ih ada pelangi thank you kak dok influencer celorot ya pokoknya cari aja celorot terdekat gitu cari celorot terdekat dari sini aduh kenapa ya kesemutan mulu rasanya apa rasanya manis manis gitu enak tau enak banget celorot siapa nya celorot gak ada gak ada hubungan dah eh gak ada hubungan nih cuman namanya emang kocak sih kayak celorot terus ada yang bilang juga itu kue apa ya pokoknya ada nama mereka tuh kayak nyebutnya di daerah ini 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 saya daerah mana ya ada bocil yang lewat depan rupaku kayak joni joni yes papa kita bakar rumah yes papa serem lepet kayaknya kayaknya bukan lepet deh soalnya aku nyari di google itu namanya celorot coba kita cari lepet aku gak tau sebenarnya lepet itu apa lepet gak beda guys beda guys bukan bukan lepet beda kalau lepet tuh kan dari beras ketan kalau celorot tuh dari dari apa ya tepung beras bukan apa ya iya tepung beras kalau celorot tuh dari tepung beras setiap rasa manis tuh enak iya lepet asin ya iya bukan beda aku aku showroom sampe maghrib ya guys maghrib disini tuh jam jam ih mana tuh bentar maghrib hari ini 17.4 17.4 celorot tuh yang tajemin apa celorot tajem celorot tajem apa sih suka serabi suka dulu waktu aku ke solo aku belinya serabi enak banget suka yang rasa tapi kan serabi ada banyak ya serabi tuh kan yang kayak bulet gitu ada yang kayak pake kuah kinca sama serabi yang digulung yang isinya nangka coklat tapi aku suka aku tuh suka makanan-makanan manis ketemami aku gara-gara aku orang Jawa jadi aku suka makanan-makanan manis gitu oh celorot maaf ya tidak terpikirkan top 5 top 5 lagu favorite best friend rex orange if you could see me crying in my room ya Arash sama Raisa terus apa ya apa ya bental bental kan tuh bentar aku cari di repeat favorite crime olivia rodrigo terus tadi udah berubah tadi kan apa sih tadi kan jadi lupa best friend terus if you could see me crying in my room terus favorite crime terus terus baru tiga night changes terus terus di saat sudah lepor ketemu aku lagi sering muterin di saat sudah lepor wow di disco thank you kamajit kunin wah langsung diganti nomanya kunin tidak aduh lemper lembing lemper lembing lemper lembing tuh bukan bukan emang lemper aku taunya lempar lembing eh iya gak sih dia lagi plesetin ya dia lagi plesetin gak sih lemper ya lemper aja lempar lembing ini gak ada adanya lempar lempar lembing bener kek iya gak sih emang ada lempar lembing lempar lembing emang emang kan dikerjain mulu udah kuy fece iya nanti hari sabtu bro sabar sabar masih berapa hari lagi besok hari kamis kamis jumat sabtu tiga hari lagi besok kan ini ya guys tanggal merah kalian kemana disini belum maghrib disini masih 17.41 tiga menit lagi tidur gak kemana-mana nonton anime ya gitulah besok tanggal merah besok tanggal merah besok tanggal merah besok tanggal merah tau iya mau jawabin satu pertanyaan lagi apa ya iya apa ya menunggu kamu ngetweet aku mungkin setiap hari tau eh tau gak sih pas aku mau showroom tuh temen-temen aku yang di sekolah kayak bilang eh kalau showroom bilang bilang ya kalau showroom mau bilang ya terus kayak dia langsung download showroom tuh kan terus kayak ini cara nontonnya gimana ini cara nontonnya gimana aku gak tau sih temen aku ada nonton apa enggak coba ngetes kayak waktu kemarin aku showroom tuh yang hari apa sih jumat ya eh iya jumat ya terus temen-temen aku pas hari Senin kemarin showroom ya kemarin showroom ya terus aku kayak iya kok tau itu kan muncul tau di tiktok aku terus kayak oh iya itu padahal mah showroomnya dari jumat iya besok SR kali ya yaudah deh guys aku mau bacain podium karena udah mau maghrib first podium terus kemarin aku salah tau harusnya baca podium kan dari bawah yang kemarin dari atas oke aku mau bacain yang ke-13 ada Kak Arir yang ke-12 ada Kak Cahaya kegelapan yang ke-11 ada itu apa sih Sit ketemu Vc gak ya terus ada ke-10 ada Kak Indah SVR keren terus ada Kak Jimmy keren ada Kak Edward Newgate ada Bakmi Jawa ada Kak Joel terus juga ada Kak Zaki Aziz ada Universe ada Kak Zudi ada Majid Kunin sama Kak Dok thank you bye see you aku pengen ini dulu ah pengen screenshot dulu buat di Twitter yang mau screenshot yang mau screenshot yang mau screenshot pribadi yang lainnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati